Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ahmad Arifudin di channel Ahmad Tutorial pemerintah saya yang berbahagia pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tata cara meng-convert ppt ke format video yaitu menjadikan file ppt kita menjadi video dan ternyata apa yang kita buat di ppt bisa kita jadikan file video dan kita bisa bagikan ke media sosial kita untuk promosi dan sebagainya oke bagaimana tata caranya langsung saja cepat saja oke kita sudah ada satu file ppt bentar saya matikan ini sudah ada satu file ppt dimana tiap tiap slide nya sudah ada durasi waktu dan animasinya sehingga ini sudah siap untuk di convert menjadi file video contoh di slide pertama ini misalnya kita lihat play animasinya ya kita lihat nah sudah ada musiknya dan sebagainya jadi kita langsung editing dan sebagainya tidak perlu editing lagi langsung ini ini didesain untuk langsung jadi video oke seperti apa caranya jadi file ini yang sudah ada animasi dan sebagainya sudah runtut ini silakan pemirsa jadikan misalnya kita slide show seperti ini jadinya ini kan slide pertama saya klik untuk slide kedua seperti ini jadi sudah ada animasi dan sebagainya caranya sakap mudah sekali pemirsa ada dua cara yang pertama klik file kemudian save as di save as ini pemirsa bisa lihat link atas itu nama filenya kemudian yang bawah itu adalah tipenya akan di save as dengan format apa kebetulan ini adalah PPTX yaitu PowerPoint dan disini ada banyak mau convert jadi apa ada PDF dan sebagainya ada PowerPoint show dan sebagainya dan ini ada ada dua jenis yang format format video yaitu pertama MPG4 atau MP4 dan yang kedua Windows Media Video jadi dua ini jadi pemirsa bisa memakai dua format ini langsung save gitu akan tetapi sebelum di save dipastikan seluruhnya timing dan sebagainya sudah di perhatikan untuk format ini kita harus memastikan di slide show nya untuk cara yang pertama ini di transition nya transition nya itu tidak lagi on mouse click akan tetapi on mouse click nya itu di hilangin kemudian after otomatis jadi ini di hilangin bukan on mouse click tapi after ini untuk format yang kedua yang format yang pertama maksud saya jadi kalau misalnya pemirsa mau convert lewat cara yang pertama ini yaitu dengan cara tipenya diganti manual seperti ini mencari tipe MP4 misalnya pastikan dipastikan di transition yang pertama on mouse click itu di jantangnya hilangin kemudian diganti ke after after nya 3.0 tapi pastikan slide nya sudah ada animasinya berikutnya yang kedua cara yang kedua lebih mudah pemirsa yaitu dengan cara tidak lagi save as tapi export export yang kedua ini export jadi export ini akan kita dapati pertama create pdf kedua create video package presentation for cd create handout change file tape change file tape ini sama seperti yang tadi cuman yang kedua ini kita langsung create video klik yang create video nah di create video ini sudah ada pilihan pilihan videonya mau jadi seperti apa bahkan sampai ultra HD yaitu 4 key jadi sampai format 4 key dilayani oleh format powerpoint powerpoint 2000 kebetulan ini powerpoint saya adalah powerpoint 365 powerpoint 2016 yang 365 sudah ada ultra HD full HD HD standar ini kualitasnya tapi pastikan pemirsa sebelum mau convert menjadi di klik create video ini second span on each slide itu dikosongi dikosongi pastikan kosong-kosong jadi tidak kalau pengen lihat bagaimana sebelum di convert seperti apa hasilnya don't use record timing kita klik disini kita pilih yang ini preview sebelum pemirsa pengen tahu seperti apa hasil videonya silahkan dilihat di preview disini klik nah ini nanti videonya akan seperti ini jadi jalan terus ini sudah 1-2 seperti ini kalau sudah cocok videonya akan jadi seperti ini pemirsa nanti bisa ini saya tidak klik apa-apa sudah jalan tomatis kemudian nanti sudah jalan ya sudah langsung mati jadi kalau sudah second span on each slide jadi kosong-kosong tinggal create video nah setelah create video nanti kita akan dapati seperti ini jadi formatnya ternyata mp4 mp4 yang hd nanti kita misalnya contoh masuk ke desktop mp4 formatnya yang hd save kemudian setelah save pastikan di bawah ini akan ada creating video creating video ini agak lama ini karena tergantung kualitas video yang mau dihasilkan sama durasi dari video kita atau dari slide kita oke sudah ini sudah berakhir kita sudah mendapati video kita lihat sepertinya hasil dari videonya kita ke desktop nah ini ini adalah hasil video kita ukurannya wah ternyata besar ukurannya 95 90 meg 5 megabyte nah kita lihat hasilnya klik dengan durasi durasinya ternyata tidak lama tidak sampai sampai 56 detik ternyata ada yang besar kualitas gantar gantarnya kalau penulisah udah batik kualitas gantarnya seperti ini rusak silakan pemisah beralih formatnya jangan yang mp4 tapi yang saya sarankan yang ini itu format yang jadi misalnya kita nanti export kita tentukan ukuran full hd kemudian waktu grid grid nya pastikan mp4 tapi wmv wmv ini yang format yang kedua ini katanya lebih smooth hasilnya oke demikian tutorial cara meng-convert LPPT menjadi video untuk keperluan promosi dan sebagainya dan ada manfaatnya mohon maaf apabila ada kekurangan saya cukupkan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati